Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait isu dirinya akan membantu Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin anaknya, Kaisang Pangarep, dalam Pilkada 2024. Jokowi menegaskan dirinya tak akan ikut cawe-cawe untuk membantu partai manapun dalam Pilkada termasuk PSI. Penegasan tersebut disampaikan Jokowi kepada Per saat memantau panen raya jagung bersama sejumlah menteri di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Oh itu Pilkada, urusannya PSI lah, tanya PSI lah, kata Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Jokowi enggan memberikan jawaban ketika ditanya lebih lanjut mengenai beberapa daerah yang dianggap suaranya ditentukan Jokowi. Sebelumnya, Kaisang mengklaim Jokowi akan turun gunung membantu PSI di Pilkada 2024 karena sudah bukan lagi Presiden. Hatil sebut disampaikan Kaisang pada acara pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Arya Duta Menteng, Jumat 26 April. Saat itu, Kaisang bakal merinci beberapa daerah yang disebut akan menjadi tempat para kadernya dibantu oleh Jokowi. Khususnya mungkin NTT, DKI, Solo, Semarang, Surabaya, dan Pasar, Papua, dan Madiun. Saya kira yang kabupaten, kota, provinsi yang banyak ini ya, banyak kursi. Saya minta tolong sekali, kalau bisa, teman-teman dari PSI bisa maju. Kata Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep.